Halo guys, di video kali ini gue mau ngejelasin ke kalian ada 5 tradisi unik di bulan Ramadan di Mesir yang pertama itu ada yang namanya Maidatul Rahman Maidatul Rahman itu adalah makanan-makanan gratis dan minuman gratis di pinggiran jalan dan di masjid-masjid rata-rata di masjid, di Mesir, rata-rata semuanya itu pasti ada yang namanya Maidatul Rahman atau makanan gratis yang kedua, itu puasanya 16 jam kenapa bisa 16 jam? karena di musim panas, cuaca musim panasnya lebih panjang siangnya itu lebih panjang daripada malamnya ya gitu kita, sahur itu dari jam 3 dan buka jam 7 sekitar jam 7 yang ketiga, ada lampu-lampu kalau di Indonesia, itu kan kita kan rata-rata obor ya ada yang namanya obor gitu buat ngerayain Ramadan ya gitu kalau di Mesir, mereka itu berlomba-lomba buat beli lampu ya gua nggak tahu apa-apa idanya tapi ini ya tradisi mereka beli lampu gitu ketika Ramadan ya gitu yang keempat ini, kalau di Indonesia kan kita bulan puasa libur nih ya libur kalau di Mesir beda, ujiannya azar itu pas di bulan puasa ya walaupun nggak total semua bulan puasa dari awalnya tapi rata-rata ujian azar itu emang di bulan puasa ujian al-azar itu unik menurut gua soalnya, ya capek cok kita tuh ujian bulan puasa musim panas musim panas itu kira-kira derajatnya itu berapa celcius paling panas itu 45 derajat celcius ya jadi panas banget oke yang terakhir, yang kelima itu tarawai ya karena tarawainya itu kan minimal itu setengah jus maksimal itu rata-rata itu sejus, dua jus, tiga jus itu sekali tarawai itu dimana-mana kayak gitu jadi paling sedikitnya lu tarawai itu setengah jus itu udah banyak banget lah ya banyak menurut gua lama lagi gitulah harus sabar oke bye